Gatan Saleh, mantan suami dua artis ternama, menembakkan tiga peluru dalam kasus penembakan di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Kamis 8 Februari 2024 lalu. Ke Polores Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nikolas Ari Lili Pali mengungkapkan, peluru pertama ditembakkan oleh pelaku ke arah atas. Hal ini diungkap Nikolas dalam konferensi pers di Polores Metro Jakarta Timur, Kamis 29 Februari 2024. Nikolas mengatakan Gatan menembak temannya, Andika Mowardi, di depan kantor korban di Jalan Cipinang Timur No. 84, sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian barat. Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan, penembakan bermula dari cekcok antara Gatan dan Andika di WhatsApp beberapa waktu yang lalu. Cekcok kembali terjadi saat Gatan tiba-tiba mendatangi kantor korban. Lalu, di tengah-tengah cekcok tersebut, ia mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan. Dalam keterangan polisi, Andika sempat berhasil masuk ke dalam kantornya dan langsung menutup pintu. Ia berhasil kabur ke lantai 2. Dan dalam kondisi tersebut, korban menengok keluar untuk melihat terduga pelaku. Namun, terduga pelaku kemudian kembali menembakkan senjatanya sampai 2 kali ke arah korban. Beruntung, posisi Gatan dan Andika dipisahkan kaca. Sehingga 2 peluru tersebut hanya mengenai kaca dan tidak langsung ke arah korban. Karena kejadian ini, Gatan dikiring ke Polores Metro Jakarta Timur untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan baru dilakukan pada Rabu 28 Februari kemarin. Karena tertuga pelaku mangkir 2 kali sejak laporan polisi pada hari kejadian. Sebelumnya, Andika ditotong senjata oleh Gatan. Setibanya di halaman kantor usai membeli makan. Korban sempat bertanya mengapa Gatan ada di sana. Sebelum akhirnya terjadi cekcok soal pekerjaan. Di tengah cekcok itu, Gatan langsung menadongkan senjata api. Lalu, melepaskan beberapa tembakan. Setelah kejadian itu, diketahui Gatan langsung melarikan diri. Sementara korban beranjak ke Polores Metro Jakarta Pusat untuk melapor.